Intro Ayo semuanya, angkat tangan satu Hei, 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 yo Kita goyang, goyang Bentar, eh, Kimau Ini, bentar, ini kamu tau kan permasalahannya apa? Iya tau bu Pendapatan kita ini menurun Iya Terus ini apa maksudnya pasang-pasang kayak gini di stasiun kita Justru untuk meningkatkan omset stasiun kita bu Saya sudah menyewakan stasiun kita untuk acara pernikahan Maksud lu? Nih, angkatnya bu Jadi acara nikah dan kawinnya ada disini bu Lagian bu ya, kalau stasiun ini yang berhubungan dengan kereta kan berhubungan juga dengan pernikahan bu Contohnya ibu kalau ibu datang pernikahan bu Ada MC yang bilang hadirin kedua mempelai sedang berbahagia dan bersuka cita Dan kedua mempelai siap untuk memasuki gerbong kehidupan yang lebih baru lagi Gitu loh, gerbang, gerbang, gerbang kehidupan Yang memang bisa Bisa kan Tapi bukan-bukan kalau tempat ini kan namanya stasiun kereta Iya Dipakai tempat nikahan Iya Pindahin aja nih meja ke tengah rel kereta gimana Tapi bu ini pengantinnya beda dari yang lain bu, dia berani bayar buat nyewa stasiun kita bu Berapa dia berani bayar? 10 juta? 10 juta? Iya Udah sama catering, udah ama Lu masih buat begini cuma 10 juta lu tawar-tawar Jangan 10 juta, minimal 10 juta seratus kek Minimal 10 juta seratus kek itu Minimal 10 juta seratus kek itu Minimal 10 juta seratus kek gimana in awalnya Itu maksudnya, mak lagian ini kapan acaranya kapan? Ini udah siap-siap nih yang ngurusin pengantinnya Umi Yang kursin pengantinnya Umi, Umi Umi Yang kursin pengantinnya tentang aja Kursin pengantin udah belum Gimana nih? Udah cakep belum? Udah lu dandanin belum? Udah lu kuasain belum? Udah lu kuasain belum? Wah para buka Pasangan pengkelainnya belum dateng Iya Tapi emang ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri yang mana bu? Yang cowok apa yang ceweknya bu? Ah yang ceweknya aja dulu Oh kalo yang ceweknya mah cakep, putih, bersih, nah cakep dah Iya 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 sadar lah ya Iya Nah umumnya ya Yang cowok Yang cowok mukanya ke rantang penjara bu Yang penting nih nyewa stasiun kita bu Dia bayar bener bu Betul bu Tapi bayarnya bener kan? Bener bayarnya bener saya udah terima ini Karena real ini sesuai prinsip pernikahan mereka juga katanya bu Apa? Rela berkorban sehidup semati Gitu bu Rela berkorban Udah lu panggil ini Pak Ante Gida? Siap-siap Iya Jangan tidur Iya Iya Ia setahu saya kalau yang beginian ibu ini kalau enggak duitnya banyak dukunnya kuat banget bu jodohin Bu dia enggak terima cewek ini belagu banget bu Bapaknya dia utangnya banyak saya dijodohin saya nggak mau umurnya beda jauh jauh minimal nungguin di rest area biar umurnya sama itu kan ada orang tuanya mana nih orang tuanya kalau buku nikahnya hilang bisa nikah lagi kalau buku nikah hilang bisa nikah lagi Bapak nggak usah pakai buku nikah deh Pak pakai apa buku catatan kelakuan baik ada istilah nikah di bawah tangan ya nikahnya nikah di bawah tekanan kita biar lancar acaranya biar kalau udah keluar bayar ya ini buaya nggak pakai kepala nggak apa-apa yang akan jadi kepala rumah tangga Bu sebentar Bu saya mau nanya nih kamu baik-baik aja kan baik-baik aja kan terima kasih mohon maaf ya saya mau ingetin dulu buat mempelai prianya dia udah sering nikah dia udah sering nikah sebelumnya dia dinikahin tapi dianya nggak mau kenapa nggak mau nih karena dia lebih demen sama domba garut dia udahers aku ga tahu diaesahi dia 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 dia